Perkawinan anak menjadi kasus yang paling banyak ditemukan di level pendidikan SMP-SMA sebagai akibat pandemi COVID-19. Dosen Universitas Negeri Semarang, Sulfa Sakiyah mengatakan, berdasarkan catatan Komisi Nasional Perempuan, kasus perkawinan anak selama pandemi meningkat hingga 300 persen. Selama pandemi, salah satu alasan anak putus sekolah adalah untuk membantu ekonomi keluarga, yang salah satunya dinikahkan dalam usia dini. Anak diharuskan bekerja dan menikah. Asumsinya dengan menikah, anak-anak perempuan bisa mengurangi biaya hidup dan beban hidup orang tua. Perkawinan anak dapat merenggut hak untuk mendapatkan pendidikan dan menutup potensi aktualisasi diri. Perkawinan anak juga memiliki dampak yang sangat nyata. Di antaranya meningkatkan angka kematian ibu, stunting, kasus perceraian yang tinggi, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Dalam juga perkawinan anak ini, perlu adanya edukasi dan pendampingan sosial yang lebih intensif bagi para orang tua. Tim Liputan, Berita 1. Perkawinan anak jadi kasus paling banyak ditemukan selama pandemi berlangsung, lalu seperti apa sebetulnya upaya pemerintah dalam mencegah angka perkawinan anak ini melonjak. Untuk membahasnya telah bergabung bersama dengan kami, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan Keluarga dan Lingkungan Kemen PPPA, Rohika Kurniadi Sari, serta juga sudah bergabung Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Adorno Listiartis. Selamat siang ibu-ibu, salam sehat. Selamat siang. Salam sehat selalu. Bu Rohika dan juga Bu Retno, ini kan topik yang sangat menarik ya buat saya, karena memang menarik perhatian banyak juga masyarakat yang kemudian melihat angka yang katanya naik 300 persen selama pandemi, pernikahan ini kemudian naik 300 persen. Saya mungkin ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Bu Rohika, jadi kalau angka atau data dari kementerian sendiri seperti apa, Bu, terkait dengan pernikahan dini ini? Benarkah meningkat 300 persen? Ya, terkait data memang salah satunya adalah data Badilak dan juga data dari Catahu Komnas Perempuan, bahwa 300 persen ini dilihat dari angka dispensasi kawin, angka yang mengajukan permohonan terkait menikah di bawah 19 tahun. Dengan adanya Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang 174, tentu minimal perkawinan baik laki-laki maupun perempuan 19 tahun, yang tadinya 16 tahun bagi anak perempuan. Nah, tentu dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin, memang ada usia yang diajukan adalah usia yang bukan anak, yaitu 18 dan 19 tahun. Sehingga tentu kenaikan 300 persen itu banyak hal yang juga disebabkan, karena memang naiknya usia yang mengajukan permohonan perkawinan. Sehingga dari 23 ribu menjadi 64 ribu, ini juga menjadi perhatian kita bersama. Jadi itu ya, dispensasi kawin itu, di dalamnya ada anak yang menikah, diajukan permohonan ketika usia anak 18 tahun ke bawah, dan ada yang tidak pada usia perkawinan anak 18 dan 19 tahun. Demikian. Oke, saya mungkin ingin tanyakan terlebih dahulu ke Bu Retno. Bu Retno, pandangan dari Ibu sendiri seperti apa nih, Bu? Kalau tadi mungkin memang datanya adalah dispensasi nikah, kalau kata Bu Rohika. Tapi kan naik 300 persen kan cukup besar, Bu, kenaikannya. Walaupun mungkin itu tidak semua kemudian dilanjutkan prosesnya. Seperti apa pandangan Anda, Bu? Ya, pertama, tentu tadi ya penjelasan dari pihak Kementerian Kementerian Perlindungan Anak. Menurut kami, ya secara itu logis ya, bahwa yang mengajukan kan bukan hanya anak. Karena anak itu kan usia 18 ke bawah ya, jadi yang 18 ke atas, tapi belum 19 kan juga mengajukan. Yang kedua adalah, sebenarnya kalau mereka tidak diizinkan atau tidak mendapatkan dispensasi perkawinan, itu ternyata tetap terjadi perkawinan, hanya tidak tercatat di negara. Jadi perkawinannya menjadi perkawinan siri. Dan itu sebenarnya kami temukan di beberapa kasus. Jadi, saat saya pengawasan pembelajaran tatap muka pada tahun 2020, itu di 49 sekolah pada 21 kabupaten kota. Kami cukup terkejut karena banyak angka putus sekolah. Nah, angka putus sekolah itu ternyata penyebab tertingginya adalah anak menikah, yaitu 119 kasus. Itu hanya di 21 kabupaten kota loh. Nah, pada tahun 2021, kami kembali melakukan pengawasan. Kali ini di 12 kabupaten kota. Dan ternyata angka perkawinan anak, ya maksudnya menikah, itu mencapai 33. Dan itu 33 kasus, selain anak bekerja, gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa barangkali angka dispensasi itu taruhlah 300 persen. Taruhlah bukan semuanya anak, tapi kan pasti mayoritas anak. Yang kedua adalah tadi, banyak perkawinan yang nggak dapat dispensasi, tapi secara siri atau agama, tapi tidak tercatat oleh negara, itu pun terjadi. Dan menurut kami ini lebih bahaya ya. Bahaya untuk perempuan ketika perkawinannya justru tidak tercatat. Dan kami sepakat bahwa perkawinan anak itu adalah pintu penderitaan bagi anak. Ya, itu adalah sepanjang hidupnya nih, dia akan menderita. Begitu dia masuk ke dalam perkawinan anak. Sementara dampak-dampaknya sendiri itu juga sudah sangat luar biasa ya. Tadi beberapa disinggung, tapi yang paling ini adalah ketika anak-anak perempuan dikawinkan, ya ini juga pandemi ya mbak. Pandemi ini orang tua banyak yang meninggal, baik ayah maupun ibu, bahkan keduanya, itu pun memunculkan potensi perkawinan anak. Jadi ini betul-betul jangan sampai seharusnya anak itu putus sekolah karena menikah ya. Nah, di sini memang negara harus hadir. Begitu mbak. Oke, Bu Retno, jadi sebetulnya faktor yang paling mempengaruhi kenapa kemudian pernikahan ini terjadi sebetulnya apa, Bu Retno? Apakah mungkin karena memang terhimpit masalah ekonomi atau mungkin karena budaya, ya terolah jodoh-jodohan gitu loh, Bu. Dan juga mungkin karena memang di saat pandemi ini kemudian banyak yang kemudian putus sekolah atau mungkin sudah tidak memiliki keinginan karena mungkin sudah terlalu lama begitu belajar dari rumah. Itu seperti apa, Bu, faktor yang paling besar? Sebenarnya ya faktor yang disebutkan tadi semua muncul ya. Tapi faktor yang paling besar, yang utama, dasarnya sebenarnya sih faktor ekonomi. Karena ekonomi, ini kan pertama gara-gara ekonomi pembelajaran jarak jauh tidak terfasilitasi. Mereka tidak memiliki alat daring. Kalau punya alat daring tidak memadai. Kalau pun punya alat daring dan memadai, kerap kali tidak memiliki sinyal, tidak memiliki sinyal yang buruk, lalu tidak mampu memberi kuota. Itu sebenarnya yang terjadi. Nah, jadi pintu pertamanya sebenarnya adalah ekonomi. Kalau dari kasus-kasus yang kami temukan. Jadi ini anak merasa sudah berbulan-bulan kan tidak bisa masuk daring karena dia tidak punya perlengkapan atau tidak bisa akses ya. Nah, pada saat itu dia merasa berbulan-bulan itu bilang, saya tidak tahu nih ya, saya ini sudah dikeluarin belum sih dari sekolah, masih tercatat atau tidak, naik kelas atau tidak. Itu tidak tahu karena memang tidak ada persemuan gitu ya. Akhirnya mereka memutuskan keluar sekolah. Nah, ketika keluar dan tidak punya aktivitas, nah disinilah kemudian rawan untuk anak-anak perempuan dinikahkan pada usia yang di bawah umur. Saya kembali ke Bu Rohika. Bu Rohika, kalau kata Anda tadi memang 300% itu adalah dispensasi pernikahan seperti itu. Tapi yang dilanjutkan kemudian diproses lebih lanjut atau angka mungkin yang kemudian tercatat melakukan pernikahan untuk pernikahan dini itu selama pandemi itu seperti apa, Bu? Kenaikannya sebetulnya? Ya, sebenarnya data SUSENAS pun memberikan informasi bahwa provinsi-provinsi secara nasional meskipun secara angka turun dari 10,82 persen 2019 menjadi 10,35 persen proporsi perempuan umur 18 tahun sampai 24 tahun yang menikah pertama di usia di bawah 18 tahun. Nah, angka ini ternyata sebenarnya secara data mengalami penurunan. Kami memberikan informasi bahwa 10 provinsi mengalami sebenarnya meskipun secara data menurun 10,35 persen dan target 2021 harusnya 9,8 persen namun 10 provinsi mengalami peningkatan angka dari tahun sebelumnya. Dua provinsi tersebut adalah Kepulauan Bangka Berhitung dan Maluku Utara. Jadi, kenapa dispensasi kawin itu kecil, 97 persen namun yang akan kita intervensi justru yang 93 persen jadi kenapa kita akan melakukan pencegahan secara prioritas ini adalah yang tadi seperti Bu Retno sampaikan masih banyak yang ingin melakukan perkawinan anak bagi anaknya melakukan praktek perkawinan anak itu dengan siri dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita cegah karena data pun juga diperkuat oleh Yayasan Sayang Itunacilik ada 400 sampai 500 ribu anak yang berisiko menikah di saat pandemi usia 10 sampai 17 tahun. Jadi, angka ini membuat kita bahwa negara segera untuk melakukan upaya strategisnya bersama, bersinergi, berkoordinasi dan tentu untuk mencapai 8,74 persen 2024 itu adalah tidak mudah. 2030 adalah 6,9 SDGs, itu juga tidak mudah. Jadi, sekali lagi yang tadi disampaikan dampak anak menikah ini tidak bisa dilihat sekarang 5 tahun ke depan itu akan tergambar bagaimana situasi anak tersebut. Tadi Bu Retno mengingatkan pasti dia putus sekolah pasti dia berisiko kehamilannya kematian angka tinggi, kematian ibu melahirkan juga menjadi tantangan mereka. angka stunting bayi yang dilahirkan dan begitu juga pasti akan menjadi pekerjaan anak. Semosi yang mereka lakukan adalah menjadi pekerjaan anak. Kemudian, yang tadi juga kasus-kasus kekerasan akan menjadi tambah kasus perceraian, perselisihan, dan sebagainya. Jadi, sekali lagi banyak sekali dampak-dampak ini yang akan memperburuk situasi tumbuh kembang anak yang tentu saja upaya prioritas pemerintah melakukan upaya pencegahan mulai kita terus memperkuat hal ini. Sekali lagi, kita sudah mempunyai strategi nasional tentang pencegahan perkawinan anak. Apa yang kita lakukan? Optimalisasi anak. Apa yang kita lakukan? Penguatan regulasi. Lingkungan yang akan mendukung mereka. Kemudian perlu perluasan layanan akses informasi. Karena di musim pandemi ini akses informasi memang banyak yang tutup. Dan ini makanya perluasan layanan yuk kita dinamikannya bagaimana ini. Kemudian juga mekanisme koordinasi. Jadi, strategi-strategi ini perlu diimplementasikan sampai tingkat daerah sampai tingkat desa. Kami sudah mendorong melalui desa, peduli anak yang tidak ada praktek perkawinan anak. Nah, ini sinergi-sinergi yang kami harapkan bertapa bahwa gerakan bersama penjagaan perkawinan anak ini menjadi prioritas bersama. Kami sebagai kementerian yang mempunyai fusi koordinator tentu bersama seluruh kementerian lembaga yang bertanggung jawab, lembaga masyarakat, dunia usaha, media, partisipasi anak, forum anaknya. Yuk kita bersama, akan kolaborasi dan sinergi bersama. Demikian. Oke, baik Bu Rohika. Jadi, nanti sebetulnya dampak yang ditimbulkan karena memang terkait dengan angka pernikahan dini yang kemudian meningkat, sebetulnya secara psikologis itu akan seperti apa. Itu akan kita bahas di segmen berikutnya. Pembersi, tetaplah bersama kami. Langsung segera kembali usai jeda. Pembersi, kita lanjutkan dialog. Siang ini kita masih terhubung dengan Bu Rohika Kurnia Disari, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan, Kementerian P3A, dan juga Bu Retno Listiarti, Komisioner KPAI. Saya ke Bu Retno terlebih dahulu. Bu Retno berbicara soal dampak, sebetulnya tadi sudah disebutkan oleh Bu Rohika ya, apa saja dampak-dampak yang kemudian ditimbulkan. Tapi saya ingin secara psikologis mungkin, sekaligus juga memberikan pengertian, sosialisasi kepada masyarakat. Sebetulnya dampak yang bisa ditimbulkan dengan adanya pernikahan dini ini seperti apa, Bu Retno? Karena tarulah kita kasih satu contoh kasus begitu ya, anak ini kemudian dipaksa untuk menikah, melakukan pernikahan dini karena memang terimpit faktor ekonomi. Pertama kan kalau anak menikah tidak atas keinginannya, itu kan memang betul-betul dalam bentuk pemaksaan. Nah, ini yang kita memang mendorong agar hukum bisa melindungi anak-anak sini, sehingga pemaksaan perkelinian itu kita dorong sebenarnya itu melanggar hukum gitu. Nah, itu yang pertama. Tapi kan belum lolos tuh sampai sekarang RUU PKS-nya. Itu kan salah satu kita nyebutin itu. Yang kedua, maksudnya si perancang itunya menyebutkan pemaksaan perkelinian harusnya tidak diperkenankan secara hukum. Yang kedua adalah, ini anak-anak dirugikan. Anak-anak itu betul-betul dirugikan ya secara itu. Pertama, ini tadi Ibu menyatakan tentang stunting ya, itu karena memang anak-anak yang menikah pada usia masih remaja ketika hamil dan kemudian melahirkan, itu ternyata data memang menunjukkan gitu ya, mayoritas anak yang meninggal saat dilahirkan itu ibunya masih remaja. Kemudian secara psikologi ya, ini kan anak-anak ini masih anak, kemudian punya anak. Itu biasanya belum siap dan disitulah kekerasan juga terjadi. Misalnya dia belum cakep berumah tangga mendapat kekerasan dari suami. Kemudian dia hamil, belum cakep juga dia mengurus anak, dapat kekerasan dari suami. Anaknya akhirnya dia lampiasan pada yang lebih lemah kan? Anaknya akhirnya secara psikologi juga mendapat kekerasan dari sang ibu. Karena bentuk pelampiasan biasanya kepada yang lebih lemah. Dan yang berikutnya itu kesehatan perempuan ya. Ini dari sisi kesehatan reproduksi perempuan. Itu sangat berbahaya. Dan memang jangka waktunya panjang. Dan ini yang dirugikan negara loh secara keuangan. Dan ketika kita berbicara alat reproduksi misalnya, anak-anak itu kan belum siap ya untuk hamil. Secara anak pomi tubuh, lalu dipaksa untuk hamil. Nah, ini tentu saja sangat membahayakan. Tapi lebih dari itu sebenarnya kalau secara psikologi ataupun juga secara hak-haknya, anak tuh kehilangan begitu banyak hak. Tidak hanya hak-hak patas pendidikan. Tapi hak untuk yang lainnya sebagaimana seorang anak otomatis hilang tuh kalau dia menikah. Nah, ini kan betul-betul merugikan anak-anak perempuan. Jadi memang seperti tadi ya, anak misalnya dia hamil. Kan dia dalam bertumbuhan. Dia seorang anak juga sedang tumbuh kembang. Sementara janinnya juga tumbuh kembang. Keduanya membutuhkan nutrisi. Nah, ketika tumbuh kembang terjadi, nah, rebutan nutrisi nih antara anak dengan ibu. Nah, yang menang siapa? Ibunya. Makanya banyak anak kemudian terlahir dengan nutrisi kurang. Nah, disitulah kemudian kurang isi. Disitulah kemudian stunting. Jadi, akhirnya keturunannya juga dirugikan. Jadi, ini ke depan negara bisa rugi kalau banyak terjadi perkahwinan anak. Karena muncullah permasalahan-permasalahan kesehatan. Dan satu lagi, anak-anak yang tumbuh kembangnya tidak baik. Ini lagi-lagi masalah kesehatan dan masalah generasi muda kita ya. Jadi kan generasi yang katanya sekian lagi kita akan dapat generasi emas itu bisa nggak dapat. Gitu, Mbak. Aduh, itu lah. Artinya memang belum matang dari semua aspek begitu ya. Kemudian dipaksa untuk menikah akhirnya berujung kepada beberapa faktor tadi. Angka penceraian, kemudian KDRT, sampai dengan angka kemiskinan juga stunting, bisa juga terpengaruh. Saya kembali ke Bu Rohika. Bu Rohika kalau di segmen satu tadi, tadi sempat disebutkan oleh Bu Retno ya, terkait dengan angka atau data yang kemudian pernikahan atau nikah siri yang kemudian tidak terdata, tidak punya datanya begitu secara struktural. Nah, ini gimana Bu pengawasannya? Seperti apa kemudian dari kementerian melihat hal ini? Karena tadi Ibu menyampaikan atau ya, menyampaikan secara detail itu terkait dengan langkah pencegahannya. Nah, ini kalau pengawasannya terkait dengan kes tersebut seperti apa? Ya, terkait pengawasan tentu akan kita letakkan pada kita koordinasi dengan Dupcapil ya nantinya ya, data kependudukan, catatan sipil. Jadi, di data itu tentu akan melihat dan juga kepada desa gitu ya. desa artinya melototin warganya ketika profil desa itu adalah warga desanya berapa sih yang yang tadi mengambil praktek menikahkan anaknya yang tidak melalui pencatatan. Ini kan juga menjadi hal-hal yang perlu kita koordinasikan secara cepat dan kami yakin bahwa dengan Dupcapil, dengan desa, ini akan mengkoordinasikan pentingnya data bahwa tadi, bahwa justru akan kita hadang bagaimana peran-peran para tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bahwa praktek yang tadi perkawinan anak yang harusnya mereka lakukan juga pencegahan bisa dilakukan. Sekali lagi, perkawinan itu kan membangun peradaban dan tidak mungkin dilakukan ketika mereka masih usia anak. Anak itu kan tadi Burutno menyampaikan harusnya anak itu tumbuh, tumbuh, berkembang baik fisiknya, mental, moral, sosial. dan ternyata dia harus jadi pengasuh, padahal mereka harus menjadi asuh. Nah, ini kan hal-hal yang tentu pelanggaran hak anak menjadi penting untuk kita ingatkan kepada semua elemen sampai tingkat paling dasar, yaitu keluarga. Keluargalah sebagai penentu bahwa mau meningkatkan kualitas hidup anaknya ke depan. Sekali lagi, peran keluarga menjadi sangat-sangat potensial untuk kita bangun resiliensinya agar mereka tidak melakukan praktek perkawinan untuk anaknya. Jadi, sekali lagi, peran-peran yang tadi saya sampaikan, kerjasama kita bersama untuk melakukan prioritas upaya pencegahan perkawinan anak itu menjadi penting. Sekali lagi, dampaknya yang tadi disebutkan oleh Muretno bahwa banyak sekali, apalagi anak perempuan, sangat berlapis nantinya ketika dia akhirnya melakukan praktek perkawinan anak. Nah, ini yang sebenarnya negara sekali lagi demografi akan menjadi tantangan kita bersama ya, kalau ke depan ternyata anak-anak kita tidak tumbuh berkualitas dengan baik. Gitu. Oke, semoga bisa menjawab tantangan itu ya, Bu Rohika. Kita masih ada satu segmen terakhir, Ibu-Ibu dan Pak Bersa langsung akan segera kembali tetaplah bersama kami. Bersa kita lanjutkan dialog, kita sudah ada di segmen terakhir dialog lunch talk. Saya ke Bu Retno terlebih dahulu di segmen terakhir ini. Bu Retno, jadi kalau soal pencegahan, sebetulnya memungkinkan tidak sih kalau misalnya materi soal pernikahan ini kemudian masuk dalam kurikulum sekolah, Bu Retno. Dan kemudian siapa yang sosialisasinya ini benar-benar harus masif, intensif terkait dengan pernikahan dini ini? Apakah orang tua atau anak? Ya, sebenarnya sih di pelajaran biologi ada ya, namanya kesehatan alat reproduksi. Namun, tadi ya, menurut saya itu tidak cukup. Memang harusnya ada. Misalnya, kalau dulu ya saat saya jadi kepala sekolah itu kami memberikan namanya kelas parenting. Kelas parenting pertama memang orang tua yang kita sosialisasi. Kita ngundang ahlinya yang ngundang untuk menunjukkan betapa bahayanya misalnya perkawinan anak, kekerasan dalam rumah tangga itu ada materi-materi yang secara berkala kemudian diberikan. Sebenarnya tujuannya sih untuk membangun pengasuhan yang sama antara sekolah dengan rumah. Jadi, pengasuhannya sama termasuk terkait dengan beberapa kekerasan yang terjadi. kemudian yang berikutnya penting juga guru BK guru bimbingan konseling ini sebenarnya dia punya jam dan jamnya itu bisa menghadirkan narasumber di bidangnya atau gurunya sendiri juga bisa yaitu tentang kesehatan alat reproduksi terutama untuk SMP, SMA yang mulai mengenal pacaran mungkin ya jadi banyak sekali kekerasan juga terjadi dalam hal pacaran jadi bagaimana kemudian secara psikologi anak-anak sudah punya masalah juga dengan pacar kemudian pacar yang kemudian membujuk untuk melakukan hubungan seksual jadi terjadi hubungan di luar nikah pada usia yang sangat tinggi nah ini penting betul diberikan jadi pacaran yang sehat itu seperti apa kalau dia cinta sama kita mestinya dia menjaga kita kehormatan kita mendukung karir kita ini hal-hal yang memang harus ditanamkan oleh kepada anak-anak perempuan dan juga anak laki-laki agar menghargai perempuan dan bagaimana bahayanya ketika hamil misalnya saya teringat ya waktu itu murid saya pernah cerita jadi dia tuh pernah ikut ayahnya yang kebetulan bertugas di Eropa dan dia bilang ada satu mata pelajaran dimana dia harus bawa perut jadi satu kelas itu laki-perempuan mengikat perut beratnya kira-kira 7 kilo itu diikat di pinggang dan dari pagi sampai sore jadi mereka masuk jam 8 pulang jam 16 itu gak boleh dilepas mau makan mau ngapain misalnya ibadah dan lain pokok tetap pakai itu perut pelajaran lain pun perutnya digantung pas pertemuan berikutnya hari berikutnya gurunya merefleksikan apa yang kamu kamu rasakan anak-anak itu bilang itu hamil 9 bulan kayak apa ya rasa pegelnya orang baru seharian 8 jam aja kita pegel sekali itu membuat anak-anak perempuan mikir loh kalau hamil jadi maksud kami adalah hal-hal begitu sebenarnya bagian diajarkan gitu bagian diberitahu termasuk bagaimana mencintai dirinya melindungi dirinya sebagai seorang anak perempuan dari berbagai kekerasan seksual atau mungkin ya tadi kekerasan saat pacaran atau dibujuk rayu oleh orang yang yang mungkin dikenal di internet terus nunjukin walaupun foto dan video tapi kan ada bagian tubuhnya gak boleh dilihat orang lain dan itu menjadi alat ancaman untuk disebarkan ketika dia tidak mau melakukan apa yang diinginkan pelaku nah ini kan bahaya yang kayak gini-gininkan itu menurut saya bagian yang harus diedukasi ya oleh sekolah dan juga orang tua juga harus diedukasi sebenarnya soal ini banyak yang gak tahu gak jadi mungkin mengajak anak kalau tadi ya ada metodenya mungkin mengajak anak untuk terlibat secara tidak langsung merasakan gitu ya kalau misalnya lagi hamil itu rasanya seperti apa mungkin akan memberikan efek jerai juga bagi anak-anak kalau misalnya dibuat seperti itu tapi saya tanyakan ke Buruhika jadi kalau tadi mungkin ada cara yang kreatif begitu ya kita katakan tadi dari cerita Bu Retno terkait dengan bagaimana edukasi di Eropa terkait dengan pernikahan atau mungkin hamil dini seperti itu nah tapi kalau dari kementerian kita sendiri seperti apa sebetulnya upaya menguatkan ketahanan keluarga dan juga mengubah nilai serta norma perkawinnya di masyarakat sebetulnya saya percaya kalau sosialisasi yang masif juga sudah dilakukan Bu tapi mengingat angkanya juga yang masih meningkat seperti apa nanti upayanya iya ya lima strategi tentu akan disampaikan bahwa pertama memang kita membangun resiliensi yang kuat bagi anak optimalisasi kapasitas anak melalui ada forum anak forum anak ini luar biasa mereka akan menjadi apa ya garda yang memang peer groupnya untuk membangkitkan di media sosial itu sebagai influencer blogger yang memang membuat mereka speak up bahwa perlu mereka itu dengan style mereka melakukan upaya-upaya untuk pencegahan perkawinan anak jadi speak up mereka bahwa mereka ingin apa namanya generasi yang memang apa butuh generasi yang sekarang ini adalah generasi yang tidak melakukan praktek perkawinan anak ini mereka ternyata luar biasa mendorong segmen-segmen di media sosial untuk melakukan upaya-upaya pencegahan itu juga ada juga generasi 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 yang memang terencana forum-forum pemuda yang lain ini penting untuk optimalisasi ini yang kedua memang sekali lagi perluasan layanan layanan ini mana sih yang layanan untuk meningkatkan kapasitas keluarga salah satunya adalah kami mendorong melalui pusat pembelajaran keluarga ini adalah layanan edukasi yang memang mendorong keluarga saat ini garda inilah yang mau kita optimalkan 191 layanan keluarga puspaga ini ada tersebar di 13 provinsi dan 174 kabupaten kota tentu dengan melakukan edukasinya yang sangat kuat dengan layanan psikologinya ada psikolog di dalamnya memperkuat ketahanan keluarga kualitas keluarga dengan baik kemudian hal lain apa yang mau dilakukan adalah memang mendorong untuk lingkungan yang kondusif sekali lagi lingkungan kondusif itu bisa dimulai dari semua pihak para tokoh agama para kelompok individu yang peduli terhadap anak kita bangun mereka untuk melakukan upaya pencegahan melalui kelompok-kelompok perlindungan anak dari desa ini penting juga tokoh-tokoh agama tokoh masyarakat ini makanya perlu kita lakukan lingkungan-lingkungan ini mendukung makanya kami juga bersama MUI telah melakukan MOU untuk memperkuat bagaimana tokoh-tokoh agama ini sepakat bahwa mendewasakan usia perkawinan ini penting hal lain yang juga kami lakukan adalah regulasi sekali lagi penguatan regulasi di samping saat ini pemerintah sedang masuk di dalam prolek 2021 adalah rancangan peraturan pemerintah pencegahan perkawinan anak dan pemberian dispensasi kawin ini menjadi pintu juga karena sekali lagi pintu pencegahan menjadi prioritas yang harus kita dorong di dalam regulasi yang cukup kuat harus kuat di dalam rancangan PP ini dan sekali lagi sudah sampai tingkat desa banyak sekali salah satu Lombok Timur hampir semuanya 314-nya punya peraturan desa jadi ini yang mendorong kita semua untuk meningkatkan upaya-upaya terbaik kita untuk tadi melalui forum anak melalui keluarga melalui sekolah madrasah pondok pesantren ini kan semua harus juga saling bersinergi dan juga berbasis wilayah kami melalui kota layak anak juga salah satunya adalah harus minim 0 perkawian anak ini yang makanya menjadi PR bersama ketika berbasis wilayah artinya kita turunkan juga sampai tingkat desa demikian baik semoga upaya-upaya itu benar-benar terlaksana Bu Rohika dan juga teman-teman sekalian juga yang berada di lapangan juga terus mendorong mendukung terlaksananya program-program yang sudah dicanangkan dan juga tadi kata Bu Rohika adalah melibatkan banyak pihak pastinya ya untuk berkolaborasi melakukan sosialisasi ini agar sosialisasinya itu langsung kepada anak-anak dan juga orang tua kemudian juga ada penguatan regulasi itu juga Bu yang kita tunggu-tunggu juga semoga kedepannya juga angka pernikahan dini ini tidak akan malah bertambah tapi juga anak-anak orang tua juga malah lebih teredukasi terima kasih banyak Bu Rohika Bu Reto sudah bersama kami di Lansop selamat sehat selalu ibu-ibu ya sama-sama terima kasih